Intro Ya dalam rapim TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama Tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas Jadi arahnya kesana. Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan juga dengan menjaga kondisi penas di tahun politik. Secara garis besar itu. Tetapi karena temanya yang dipilih oleh TNI-Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga negara yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu untuk bisa berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan. TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondisi penas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pertambangan ilegal ini berapa? Ya tadi saya sampaikan, kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses silirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, lima itu masih berjalan, boksid masih ada, satu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya Polisi Air, Pak Kamla, TNI AL, misalnya. Saya kira, dan saya kira yang di para perselabah mengertilah apa yang dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detik-detik, sudah mengerti semuanya. Ya, saya kira itu saja. Karhutlah tadi? Karhutlah tadi? Karhutlah ini kan El Nino. Hati-hati tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan. Jangan hati-hati karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik. Dan janjiannya tetap, dan tadi saya ulang lagi mengenai janjian. Janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab, Jangan hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku. Ya, sudah. Terima kasih, Pak.